Halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi ya ini saya akan buka paketan isinya rustok pohon angkur ini pengirman dari tuban kemarin saya beli 40 batang berat 1 kg dari tuban 4 hari ya kenapa potong really good mudah-mudahan masih sehat ini nanti akan saya redam dulu dan jangan-jangan menggunakan air plus babang merah yang disini cincang jadi sih nah ini ada bonus entry skill informasinya kemarin dari pang jualnya nah ini apa nih Oh ini petunjuk cara semai atau stacknya ini nanti akan kita stack sebagian akan saya tancapkan langsung dan sebagian akan saya grafting jadi kita grafting langsung di rustok kemudian boleh kita tancapkan ke tanah kita stack ini saya ada air trace ini ingin kemarin cuma nggak banyak kemungkinannya cuma double sebagian aja sih nanti kita pilih watung yang sehat yang kelihatan lebih sehat atau besar akan suka sila grafting langsung sebelumnya saya udah punya grafting sekali cuman ya masukkannya penerbangan juga nah dari pengajaran itu saya pengisaran pengen coba lagi langsung grafting langsung grafting ke rustok pohon dan sudah ada yang jadi juga nah ini air segini nggak penuh saya campur bawang merah satu siung di cacah kita rendam satu malam baru besok kita coba grafting langsung dengan entres jenisnya jenisnya nining tapi dari kawan kemarin ya cari yang masuk tonisnya sehat besar kemudian kita cuma menggunakan plastik es plastik yang bisa mulur kita menggunakan para film nah jadi dulu batangnya ini sebelumnya tadi sudah ada double 15-an ini langsung 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 saja video semuanya ini salah satu aja saya tunjukkan bahwa sering aja saya tunjukkan seperti ini kalau versi saya kita pilih batangnya yang bagus yang pasti harus dalam kondisi segar karena kalau kering kulitnya susah dikelupas dan jangan sampai terbalik bagian bawah dan atasnya ya ini nanti kita sambil bersih-bersihkan dulu ini masih banyak kulit yang keringnya juga nih kulit keringnya tebal juga nih nah tadi udah sebagian saya kelupas-kelupas di nunggu sih nah untuk bagian yang kita crafting harus usahkan goresnya halus bersih bagian bawahnya akan saya kasih sedikit sayang ini kita kupas sedikit buat cepat juga kondisi cuttingnya ini Rostocknya ini basah atau enggak gitu kalau direndam sih harusnya masih komponisi basah ya kemudian ini kita kasih sedikit sayatan tujuannya untuk eh pertumbuhan akar ya bagian bawahnya nanti kita tansipkan dengan media tanam nah ini kebetulan di batang paling atasnya ini pasti jadi eh mata tunas ya di percabangan jadi kita grafting posisinya agak ke bawah kalau bagian atasnya itu mulus itu lebih mudah lagi udah langsung grafting dari posisi atas kita pukasnya ini kita ukur dulu samanya dengan besar entes untuk kulit yang kita sehat kemudian kalau udah kita contoh ini kalau batang segar harusnya udah ditarik kulitnya tidak terlupas gitu nah seperti ini nih ini juga suatu tanda batang ini sehat segar karena kalau kering dia nggak mau seperti ini dia bukan gampang lepas gitu nggak melupas seperti ini kemudian kita potong kulitnya sedikit seperti ini nah konisnya seperti ini kita sesuaikan nanti dengan indresnya potongannya oh ya jangan sampai kita bagian yang terlupas ini kena tangan atau kotorannya harus steril karena kalau kena tangan pekotoran bisa terjadi jadi pembusukan jadi gagal juga nah kan disini kambiumnya kan dari situ nah ini indresnya kita potong kalau disini indres yang kita potong harus lurus potongannya tidak boleh berkelombang harus datar lurus supaya dia bisa menempel sempurna dengan batang rustoknya yang kita lupas tadi maksudnya keberhasilan juga itu disitu karena supaya dia menempel sempurna kena jadi kambium juga bisa tersalukan juga ke indres ini dan jangan jangan sampai kita pegang juga ini yang bekas sayatannya pokoknya bekas sayatan di indres dan rustok harus steril seperti ini ya lurus setelah lurus jangan berkelombang terus baliknya kita kupas sedikit untuk yang sekarang itu yang bagian kedalam makanya kita kupas sedikit nah kita masukkan agak tekan sedikit tidak apa-apa seperti ini ya pastikan posisi indres yang bekas kita sayat dengan rustok harus rapat dan jangan ada celah kalau ada celah jangan khawatirkan nanti ada udara atau air yang masuk jadi dia bisa busuk kemudian kita ikat menggunakan gambas kemudian kita ikat menggunakan gambas di es ya seperti ini 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 batang impressnya kan agak berhasil agak sedikit ditekan enggak pas salah sedikit ditekan yang penting semuanya harus rapat jangan ada celah di selip-selipan antara entres dengan rustok kita nilipkan juga plastiknya dan di entres nanti kita pasti kita nilipkan juga plastiknya seperti ini kalau kemarin yang sebelumnya yang pertama saya drafting itu menggunakan entres yang muda dia terlalu ditekan jadi dia entresnya gepen gitu ya jadi dia mati gabel itu juga yang kurang rapat dia gabel juga ini percobaan kedua merendahan banyak yang berhasil nah udah ada pengalaman pertama yang berhasil yang seperti apa yang bukan seperti apa kita mulai di bagian addressnya kita melilitkan juga di bagian matah kris sedikit bagian matah kumaskan kumaskan ini akan buat tempat tinggul kumaskan 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 supaya dia cepat kering kumaskan kesegarannya dengan kumaskan 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 set tinggal kita tarik seperti ini seperti ini tapi langsung di nomor kering ini terjadi kita rapakan nah ini hasilnya dan rasin ini teman-teman punya cara yang lain yang sangat terisi tetap ada trik-trik tertentu bisa tulis di komentar di bawah ini adalah cara saya sendiri oke untuk percobaan kedua belajar dari antar tangan teman-teman saya oke ya nanti kita lanjut ke penanamannya nah ini kita kesepan harinya sebelumnya ini sudah saya mendam satu malam ini ini udah sekitar hampir 20 ini 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 saya tanam bagian bawah sekam pasir di mana mungkin atasnya saya kasih tanah sama sekam bakal karena saya kasih tanah itu sebanyak ini 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 dan pasir kita tancapkan semuanya seperti ini tidak kita siram karena kemarin harus menyiapkan media ini sudah saya siramin siram ke air biasa dengan kita tekan-tekan sedikit untuk memastikan antara stok dengan media tanam itu harus dapatkan ada romba karena itu tempat timurnya berlengkaran ini yang saya crafting ada 20 kurang lebih sisanya nanti kita kasih di tengah dulu ya nggak usah kita ganti yang betul-betul kalau ada tubuh punis terlihat besar ya mata tunasnya saudara-saudara ada tanda-tanda perkembangan jalan nanti 4-5 hari insya Allah akan saya update lebih kita tanam dulu semuanya seperti ini nanti kita kasih sungkup juga nanti kita tutup pakai plastik yang masak putih yang agak kening pria saya tetap masuk tapi kondisi disininya boleh begitu ada yang saya gafkan dulu ini jenisnya satunya Giovanni yang dapat punis yang satu setengah semua jadi itu satu pohon dua varian Nenil dengan Giovanni nah ini ini yang kecil Giovanni yang batang letrisnya besar Nenil oke ya saya sambil tanam ini pokoknya Insya Allah akan saya update lanjutannya di 4 atau 5 hari ke depan dan terima kasih buat yang sudah menonton talaga Assalamualaikum Assalamualaikum